Ada metode semata-mata atau ini, jadi dia itu adalah suatu ilmu yang menerima keadaan apapun yang direkatinya itu kompleks. Nah karena kompleks maka harus direkati dari berbagai macam kacamata, interdiscipline. Tapi yang unik dari dia adalah dia itu tidak serba boleh jadi juga gitu. Dia itu tetap punya core atau akar ke filsafat matematika, geometri kemana dan seterusnya. Jadi memang cocok juga dengan kuliah-kuliah kita yang terkait ke engineering mungkin. Tapi yang jelas di masyarakat dunia ilmu-ilmu kompleks sosial itu adalah suatu ilmu yang membangunkan kita dari tidur hal-hal yang ideal. Ilmu itu sebenarnya sebelum ada pengenalan tentang ilmu-ilmu kompleks sosial tahun 80 sebelumnya itu ilmu pengetahuan itu kayak terlihat bobo dengan keadaan adanya ekulibrium misalnya. Adanya kondisi yang stabil misalnya. Adanya kondisi yang simetri gitu. Tapi ilmu kompleks itu membangunkan dari tidur dan dia tunjukin bahwa sebenarnya tidak ada itu. Simetri aja gak ada gitu di muka bumi kita ini. Gak ada simetri itu. Kita lihat bunga-bunga yang ada di sini itu gak ada yang simetri sebenarnya. Simetri dia unik. Cara pendekatannya tidak boleh pakai geometri yang kita wariskan dari renesans misalnya. Yang diwariskan juga sebelumnya dari kebangkitan kebudayaan-kebudayaan tua. Gak ada itu yang namanya ekulibrium. Yang namanya ekulibrium itu tidak ada. Yang ada adalah banyak ekulibrium di pasar. Mulai dari pasar sampai yang kecil-kecil kayak gas. Jadi ini satu ilmu yang kemudian kita kaji. Kemudian kita bersama-sama teman-teman. Di belakang saya tadi dulunya. Bandung V Institute. Kita mencoba mengkaji berbagai macam hal. Mulai dari pasar modal. Karena ini ilmunya ilmu agak sedikit matematis. Maka kita cari data sosial yang paling banyak data kuantatifnya. Nah itu adalah pasar modal. Kemudian kita coba kaji. Dan pada titik ini saya dan teman-teman adalah orang yang beruntung karena bertemu dengan Pak Yohana Surya. Pak Yohana Surya itu rupanya dua tahun sebelum kita ketemu sama beliau sedang mengkaji mencoba menumbuhkan ekonofisika dalam substrat keindonesiaan. Apa itu ekonofisika? Ekonomi dan fisika. Nah ini apa namanya yang keberuntungan yang kita dapatkan pada titik ini. Yang jelas apa yang kita lakukan sebenarnya di sini. Yang kita lakukan di sini sebenarnya sekarang sudah jalan sembilan tahun. Institut ini sudah banyak publikasi kita. Tadi sudah diceritain di situ. Kita ingin ilmu sosial itu punya kepakeman. Kepakeman dalam artian bukan berarti pakem-pakem ini ya. Dia punya keketatan metodologis. Jadi harus dibedakan yang mana yang deskripsi sosial atau penjelasan sosial. Dan ini nanti akan sangat berguna pada ketika kita mencari solusi permasalahan. Apakah solusi permasalahan A sama-sama adalah hal yang berhubungan sama A belum tentu. Kenapa? Karena sistem sosial itu kompleks. Nah apa alat bantu kita? Alat bantu kita adalah komputer. Jadi kalau tidak ada zaman seperti sekarang, ya mungkin tidak ada zaman seperti sekarang yang dimana kita benar-benar merayakan yang namanya informasi. Kalau saya dulu masih kecil ya, masih SD atau SMP itu kalau mau ke perpustakaan itu jauhnya minta ampun. Kalau sekarang sudah ada freedom di Jakarta ya misalnya. Tapi di kampung-kampung kan sudah mulai banyak, sudah ada komputer yang konek ke internet dan seterusnya. Itu adalah suatu hal yang penting. Tapi intinya adalah komputernya tadi. Komputer itu adalah suatu media tempat kita menganalisis banyak hal. Ilmu sosial itu sulit cari laboratorium. Beda sama ilmu alam. Tinggal bikin ini. Ilmu alam itu tidak punya. Kalau dia mau percobaan, korbannya itu nanti manusia. Ilmu sosial. Nah, dari sini kita punya banyak metode yang kita coba terapkan di sini. Termasuk yang tadi dikatakan ekonomi fisika tadi. Itu titik pertama. Titik kedua adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan, ya tadi Pak Yatna sudah cerita. Keanekaragaman hayati kalau Pak Yatna yang jadi observasi beliau. Kalau di kita, itu lebih ke keanekaragaman kultural. Tidak ada negeri seperti Indonesia soal keanekaragaman kultural juga, Pak. 10% dari bahasa yang dikenal di planet bumi ini, itu diomongkan dari kepulauan kita ini. Di kepulauan kita ini. 10% itu besar. Dan hubungan keanekaragaman itu juga unik. Sangat berbeda kadang-kadang dari segi bahasa saja. Nah, kalau bahasa adalah suatu elemen dasar, primer, dari suatu kebudayaan, maka bisa dibayangkan sebenarnya betapa anekaragamnya kebudayaan yang ada di sini. Nah, kebudayaan yang saya sebutnya itu adalah luas. Kita melihat kebudayaan sebenarnya dari logat saya, aksen saya, terus bahasa yang saya omongkan, terus motif baju yang saya pakai, yang berhubungan sama tradisi leluhur saya, misalnya gitu, terus dari apa segala macam, nah itu. Kalau tadi kita ini sangat kaya dengan keberagaman, emang hebatnya apa? Kalau keberagaman yang sudah kaya itu, apa ya, tidak ada teori evolusi Darwin, kalau dia enggak naik itu kapal dan berangkat di Galapagos, di Galapagos itu ada variasi paruh-paruh burung, rangka-rangka yang ter-conserve sedemikian rupas. Jadi dia bisa berteori, mencoba pikiran segala macam. Indonesia itu kaya di situ. Indonesia itu luar biasa kaya di situ. Bagi kita, Indonesia adalah Galapagos teori evolusi kebudayaan mungkin. Itu yang sudah kita coba bangun saat ini. Kalau misalnya dari teori Darwin ada, kita kenal sekarang, rekayasa genetika, mungkin nanti kita bisa mengembangkan yang namanya rekayasa mimetika. Genetika itu jin, mimetika itu mim. Mim adalah unit terkecil informasi kebudayaan. Itu yang coba kita kaji di sini. Tapi sial, ketika 5-6 tahun lalu kita coba ini semua, ketika 5-6 tahun lalu kita coba, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan, enggak ada yang mengumpulkan data itu. Kemudian kita kumpulkan data itu dengan teman-teman. Kita kumpulkan, kita bikin portal internet, terkumpul lah, sekarang sudah ada beberapa ribu data, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya banyak penelitian. Yang tadi sudah disebutkan, software fisika batik yang bisa bahkan memperkaya UMKM dan segala macam. Itu titik kedua. Titik terakhir, yang ketiga, berhubungan dengan pengalaman saya sendiri. Sebagai yang paling muda di sini, dalam daerah ini. Yaitu kita adalah anak-anak yang keluar, keluar ke masyarakat dari kampus itu dalam kondisi yang masyarakat itu euforia dengan kebebasan. Buntutnya, mungkin euforia itu, kita sekarang melihat begitu banyak kesemperautan, begitu banyak pesimisme yang kita lihat untuk kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Itu adalah titik kedua. Pernah masalah fundamentalisme, liberalisasi ekonomi, kesenjangan sosial, itu adalah masalah-masalah yang harus dihadapi oleh generasi saya ketika masuk ke masyarakat. Nah, tiga titik ini tidak berhubungan. Tapi mudah-mudahan, kehadiran saya dan teman-teman itu ingin membuat garis di ketiganya. Sehingga titik pertama dan titik kedua itu adalah satu gambaran positif sebenarnya, optimis. Kita masih bisa kok, permanansi itu susah, bisa kita selesaikan.